Intro Saudara Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta kecelakaan hassyat Allah yang kini dijadikan sebagai tersangka. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho. Pak Hibnu, Pak Beni apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Beni, sampai akhirnya Kapolda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta. Berarti ada yang salah dong dengan pengusutan kasus ini? Ya, jadi setelah kasus ini menjadi atensi publik, kemudian berbagai macam berita yang simpang siur, memang perlu dilakukan beberapa langkah ya, supaya tidak kemudian kontraproduktif. Oleh sebab itu, tadi pagi Kapolda Metro mengundang pengawas eksternal, dalam hal ini Kompolnas Komisi 3 DPR RI, yang diwakili oleh Wakil Komisi 3, kemudian Ombusman RI, kemudian juga mengundang dari Pakar Hukum Bidana, kemudian pakar transportasi, kemudian juga dari Kakor Lantas, kemudian jajaran penyidik, dari Pirlantas Polda Metro Jaya, untuk kita sama-sama membahas kasus ini. Jadi digelar oleh Pirlantas, kemudian masing-masing yang hadir memberikan tanggapan, masukan, kemudian saran-saran. Nah, jadi Pak Kapolda tadi juga ditanya pada saat presilis, menyampaikan bahwa ini asistensi, jadi yang diundang pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Dan tadi sudah ada kesimpulan, kemudian beberapa rekomendasi dan rencana tidak lanjut. Di antaranya adalah akan dilakukan rekonstruksi ulang. Di samping itu juga menyangkut masalah pendekatan secara saintifik, ini dikedepankan. Jadi nanti akan menggunakan beberapa teknologi yang baru, yang sebetulnya kemarin sudah, tetapi ini akan lebih lengkap lagi pemeriksaannya, karena nanti akan sama-sama kita saksikan di TKP. Karena gini, Pak, kalau dicermati lagi, kan dalam prosesnya ini, dari lantas Polda Metro Jaya sudah bilang bahwa korban, khasnya ini, sudah jadi tersangka. Dengan dibentuk tim khusus, kemudian bakal ada rekonstruksi ulang, Anda melihat bahwa ini sebetulnya hanya desakan publik saja untuk mencari sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi, atau memangnya ada yang tidak beres dengan penyidik kita? Jadi dari awal kasus ini, opini yang terbentuk sendiri sudah, menurut saya, tidak sesuai fakta. Kami sendiri dari komponen, begitu kasus ini awal dulu mencuat, di Oktober, kami sudah minta klarifikasi dan kami sudah pesenlah wanti-wanti, agar hati-hati dalam menangani, karena ini sangat sensitif, di mana melibatkan pihak lain yang notabene pensiunan polisi. Jangan sampai penyidik dianggap berpihak atau membela pihak polisinya. Itu sudah kami sampaikan. Nah, kami pertanyakan kenapa ini lama sekali? Ternyata setelah dipaparkan memang begitu panjang langkah yang diambil, dengan penuh kehati-hatian karena berusaha mengakuputir semua masukan dari masyarakat, tapi juga dari pihak keluarga, keberatan-keberatan, dan sebagainya. Nah, soal pelabelan atau memberikan status tersangka kepada korban yang sudah meninggal, juga termasuk dalam pembahasan kita tadi. Bagaimana prosesnya sampai dengan dinyatakan sebagai tersangka, sementara dia sudah meninggal. Nah, ini pakar hukum tadi juga memberikan pendapat, melihat prosesnya sudah sesuai, penerapan pasalnya sudah sesuai. Tapi sampai kemudian rekonstruksi ulang itu berarti ada keganjilan dong kalau begitu Pak? Ada masukan tadi bahwa ada luka, bukan luka, ada bekas di mobil ya, ada goresan di mobil, itu disarankan untuk dilakukan pemeriksaan secara sientifik. Adakah kaitannya itu dengan tersrempet atau terbentur dengan motor? Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Di samping itu untuk memastikan, karena ada dua keterangan saksi. Satu menyatakan bahwa si korban ini mengeret dada karena ada motor di depannya yang mau belok kanan. Yang saksi satunya mengatakan karena ada air, genangan air di depan, sehingga dia mengeret mendadak. Ini kan perlu diklarifikasi. Kemudian ada lagi saksi mengatakan bahwa, oh korban pakai helm. Tapi saksi lagi satunya mengatakan tidak pakai helm. Oke. Kalau begitu Pak Hipno, Anda melihat kasus ini korban juga berstatus sebagai tersangka. Anda melihatnya ada yang aneh nggak dari kasus ini? Tidak. Jadi, ini perkara ini sebetulnya kalau kita lihat hanya masalah segi formel. Seki formel artinya sebagai bentuk penentuan tersangka. Saya membaca di barga media itu sebetulnya adalah status. Status tersangka ini yang menjadikan label keluarga keberatan. Karena apa? Kalau kita melihat dari segi hukum memang betul bahwa penentuan sebagai tersangka itu tidak mudah. Kita lihat, kapan itu tersangka dibuktikan? Adanya dua alat bukti. Kedua, sudah diperiksa dulu. Kan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, konsep sistem sebagai penentuan tersangka ini yang cukup dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum? Apakah dalam keadaan itu masih sehat atau belum? Kan keadaan yang dilakukan sudah dalam keadaan kritis. Tidak diperiksa. Pertanyaannya, apakah orang dalam keadaan kritis raksudit bukan tersangka? Itu konstruksi hukum yang agak menjadi debatable. Sehingga jadi masalah besar. Karena undang-undangnya gini, Mas Tifal. Barang siapa yang karena kealpanya menyebabkan matinya orang lain. Bukan dirinya sendiri. Itu bisa tiga lihat di dalam KUHP maupun undang-undang kecelakaan luntas. Pasal 3.10. Ini yang menjadi masalah. Sehingga saya kira kalau kasus ini lebih cepat, itu doanya hanya status sebagai tersangka itu adalah dicabut. Itu sudah clear. Oke, kalau kemudian ada proses rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh tim untuk saat ini, berarti yang kemarin-kemarin nggak beres dong proses penelusuran kasusnya? Ya, ada suatu yang salah. Pasti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kasus ini hanya selesai pada pencabutan tadi. Tidak melebar bahwa menjadi ada tersangka lain. Itu Mas Tifal. Ini yang agak melebarkan seperti itu nanti. Begitu ada rekonstruksi, gelar perkara, ternyata ada orang lain dari CCTV. Siapa tahu kita nggak tahu, tapi ada tersangka lain. Itu bisa jadi. Tapi yang jadi masalah itu adalah status seseorang yang sudah meninggal menjadi tersangka. Itu yang menjadikan fokus di dalam keresahan oleh masyarakat. Oke. Ada yang salah nih, kata Pak Hipnu nih, Pak Beni gimana tuh? Ya, jadi memang masukan ini juga menjadi bahan diskusi kita. Jadi, menyangkut masalah ketika penyidikan awal, itu siapa yang ditarget? Pengundi Pajero atau pengundi motor? Kan itu dulu. Kemudian, dalam perjalanan pembuktian itu, bagaimana seandainya pengundi Pajero yang ditarget untuk ditersangkakan? Dikatakan oleh Hali tidak cukup bukti. Nah, kemudian baru yang kedua. Tapi di sinilah yang menurut saya memang sedang dievaluasi kembali, sedang didalami kembali prosesnya, gelar perkaranya, bagaimana risalah gelarnya waktu itu, untuk nanti bisa dipastikan. Jadi, memang perjalanan kasus ini menjadi agak perlu waktu lagi, karena juga keluarga mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, itu orang pengundi Pajero membiarkan orang di situ 30 menit menunggu ambulan, kok nggak dihukum atau nggak kena sanksi? Oke. Baik, kami tangkap maksud Anda. Terakhir, Pak Hipno, yang Anda harapkan kemudian dari tim pencari fakta ini dibentuk, bagaimana kemudian? Ya, yang diharapkan karena ini bukan suatu proses hukum bagi HS, HS, mahasiswa, makanya kalau bisa segera dicaput. Itu sudah clear. Kalau terkait dengan pihak lain yang terkait dengan delik pembiaran, atau mungkin calon tersangka lain, itu urusan dari pol polisi. Tapi, adalah yang menjadi masalah, keluarga ini status dicaput sebagai tersangka. Baik. Baik. Pak Hipno, terima kasih. Pak Pini Mamoto, mewakili kompontas juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.